Pendekar tanpa tandingan jilid 19. Lilan Eng memandang kepada Bun Leong dengan sinar macu berseri. Nyonya ini memang sejak melihat Bun Leong berlomba yuda di atas panggung Lui Tai tadi sudah merasa kagum dan suka sekali terhadap pemuda itu yang biarpun memiliki kepandayan tinggi, namun sikapnya sangat sederhana dan selalu merendahkan diri. Dan kini Bun Leong menyatakan kesediaannya untuk membantu mencari dan membalas sakit hati terhadap pembunuh mendiang suaminya dengan kata-kata yang merendah pula, makin mendalamlah rasa sukalan Eng terhadap anak muda calon menantunya itu. Terima kasih atas perhatian dan kesediaanmu Leong katanya itu kemudian. Dan biarpun pembalasan dendam ini pada hakikatnya ingin kami kerjakan sendiri dengan arti kata kami tidak mau menyusahkan orang lain yang hendak membantunya, Akan tetapi mengingatkah sendiri bukan orang luar lantaran mendiang ayahmu dan suamiku sudah saling mengangkat saudara sehingga tentu saja kau telah kuanggap sebagai keponakanku, maka sudah barang tentu kami tidak berani menampik bantuanmu. Apalagi setelah kini ku dapatkan kenyataan bahwa kau memiliki kepandayan tinggi, tentu saja bantuanmu itu sangat kubutuhkan karena terus terang saja kuakui bahwa kepandayan yang kami pelajari dalam waktu yang pendek ini masih terasa belum cukup. Kuat untuk mengatasi tingkat kepandayan yang dimiliki oleh musuh kami itu, kemudian nyonya ini menuturkan peristiwa duka yang dialaminya. Sebagai mana sudah diceritakan di bagian depan bahwa mendiang Soe Cian Ho semasa tinggal di Sian membuka perusahaan Piao Kiyok, pengantar dan pengawal barang, dan mengadakan kerjasama dengan kawannya Ho Kim Teng, kemudian mereka mengangkat saudara. Akhirnya perusahaan tersebut diserahkan kepada Ho Kim Teng, karena Soe Cian Ho dan keluarganya pindah ke kampung halamannya, Dusun Lokichun di wilayah Tongkoan. Sepeninggal Soe Cian Ho perusahaan Piao Kiyok yang dipegang Ho Kim Teng tetap berjalan lancar sebagaimana biasanya sehingga kemudian Ho Kim Teng mendapatkan seorang pembantu sebagai Piao Su, seorang ahli silat dari cabang butong bernama Chio Leng Huat. Piao Su itu seorang duda karena menurut katanya istrinya telah meninggal dunia dan ia hidup hanya dengan seorang putranya yang ketika itu baru berusia 12 tahun. Setelah menjadi pegawai Ho Kim Teng, orang Chio dengan putranya itu, lalu menetap di kota Sian, menyewa sebuah rumah kecil yang letaknya tidak berapa jauh dari tempat tinggal majikannya. Pada suatu hari, Ho Kim Teng menerima pekerjaan dari seorang hartawan untuk mengantarkan barang-barang emas intan yang tidak ternilai harganya ke kota Hantiongsi, sebuah kota yang letaknya jauh sekali di sebelah selatan Provinsi Siamse. Demikianlah, pada hari itu Ho Kim Teng sendiri berangkat memimpin pengantaran barang berharga tersebut, dibantu oleh Chio Leng Huat dan beberapa orang pembantu lainnya lagi yang rata-rata mempunyai kepandayan silat yang lumayan. Juga putra Chio Leng Huat yang pernah menerima latihan ilmu silat dari ayahnya dan yang selalu tidak mau ditinggalkan oleh ayahnya apabila pergi mengantar barang, turut serta dalam rombongan itu. Akan tetapi sungguh tidak disangka sama sekali bahwa pengawalan barang berharga kali itu adalah pekerjaan yang terakhir bagi Ho Kim Teng. Oleh karena di tengah perjalanan ketika melalui sebuah hutan liar, rombongan Piausu itu telah dicegat oleh seorang perambok tunggal yang berkepandayan tinggi. Dengan sikap garang perambok tunggal yang berusia kira-kira 35 tahun itu melintangkan goloknya dan menghadang. Rombongan Ho Kim Teng sambil mengancam bahwa barang kawalan itu harus diserahkan kepadanya. Ho Kim Teng tentu saja marah sekali dan memandang ringan terhadap perambok tunggal itu. Ia lalu meloncat dari kuda tunggangannya sambil menghunus yang kiam, sepasang pedang,nya karena ia memang ahli dalam memainkan sepasang senjata tersebut. Tanpa banyak cakap lagi ia langsung menyerang perambok itu dan alangkah kagetnya Ho Kim Teng setelah mengetahui bahwa ilmu golok penjahat itu benar-benar tinggi dan hebat. Dan setelah bertempur sampai belasan jurus, sepasang pedang Ho Kim Teng selalu tertindih oleh golok itu dan ia sudah mulai terdesak. Sebagai seorang yang paham ilmu silat, Ho Kim Teng segera dapat mengenal bahwa ilmu golok yang dimainkan oleh penjahat itu adalah ilmu golok dari cabang butong P. Dan karena maklum bahwa ia takkan dapat menandingi kelihayan lawannya yang benar-benar tinggi dan hebat itu, maka ia segera berteriak minta bantuan pada kawan-kawannya. Serempak Cio Leng Hoat dan para Piau Sumaju dan dengan menggunakan senjata masing-masing mereka membantu majikan mereka dan mengeroyok perampok tunggal yang berkepandaian lihai itu. Akan tetapi, benar-benar perampok itu sangat hebat. Melihat dirinya dikeroyok, ia tertawa bergelak dengan nada menghina dan goloknya diputar sedemikian rupa dan sebentar saja tiga orang Piau Sumenjerit dan roboh. Mereka berlumuran darah terkena sabetan golok yang menyambar-nyambar bagaikan agak mengamuk itu. Sedangkan beberapa orang Piau Su yang belum terluka setelah melihat tiga orang kawannya roboh, bagaikan telah berjanji mereka serempak mundur dari kalangan pertempuran dan lari menyembunyikan diri di antara semak melukar. Agaknya bagi mereka keselamatan diri sendiri lebih penting daripada rasa kesetiaan terhadap majikannya. Dua orang, Piau Su lainnya dan Putra Cio Lenghuat yang tidak ikut mengeroyok karena selain merasa kepandaian mereka terlalu rendah, juga mereka merasa berkewajiban menjaga barang kawalannya yang ditaruh di atas punggung keledai yang tali kekangnya mereka pegang rat-rat. Wajah mereka sangat pucat dan seluruh tubuh mereka menggigil bagaikan mendadak diserang demam, menandakan bahwa mereka sangat ketakutan padahal kaki mereka setapak pun tidak berkisar dari tempat mereka berdiri. Mereka belum pernah mengalami peristiwa sehebat ini, berjumpa dengan seorang perampok yang demikian lihai dan ganas dan yang membuat majikan mereka terdesak hebat. Padahal majikan itu dikenalnya sebagai Piau Tau yang berilmu siang kiam tinggi dan sepanjang pengalaman sebagai Piau Su belum pernah terkalahkan. Kini yang masih membantu Hokim Teng hanya tinggal Cio Lenghuat saja. Dengan toyanya yang panjang dan berat Cio Lenghuat secara gagah sekali dapat menandingi golok lawan sehingga biarpun tak dapat segera mendesak perampok itu, sedikitnya Hokim Teng tidak terlalu kewalahan. Akan tetapi lambat laun Hokim Teng bersama Cio Lenghuat berhasil mendesak lawannya sehingga perampok itu bertempur sambil mundur. Diam-diam Hokim Teng merasa girang dan kagum akan kehebatan ilmu toyakawannya, maka dengan bersemangat ia menggerakan siang kiamnya karena hatinya yang marah ingin cepat-cepat menjatuhkan lawan itu. Tetapi akhirnya terjadilah suatu kejadian yang benar-benar di luar persangkaan Hokim Teng. Setelah si perampok itu benar-benar kewalahan, tiba-tiba terdengar perampok itu berseru, tahan dan sambil berjungkir balik tiga kali ia melompat ke belakang, sehingga sekejap kemudian ia telah berdiri sejauh tiga tombak lebih dari dua orang pengeroyuknya. Sambil melintangkan golok di depan dadanya sebagai tanda siap-siaga menghadapi lawan, perampok itu menatap Cio Leng Huat dengan sinar matanya yang tajam. Kemudian terdengar katanya, Saudara yang memegang Toya, kalau tak salah penglihatanku benarkah engkau ini Cio Leng Huat bekas kawanku sehaluan. Hokim Teng tercengang dan kaget mendengar pertanyaan dari si perampok yang diajukan kepada pegawainya itu. Tercengang karena ia tidak mengira bahwa perampok tunggal yang berkepandayan tinggi itu dapat mengenal Cio Leng Huat dan kaget karena mendengar perampok itu menyatakan bekas kawan sehaluan. Sehaluan? Sehaluan apakah yang dimaksudkan? Mungkinkah dari hal ilmu silat mereka yang bersumber sama, yaitu dari cabang Butong Pei? Demikian pikir Hokim Teng dan benaknya dipenuhi teka-teki yang tak dapat dipecahkannya dengan segera. Cio Leng Huat sendiri pun agak tercengang ketika mendengar ucapan si perampok itu yang ternyata mengenalnya. Ia tidak segera menjawab, melainkan dengan pandangan menyelidik. Ditatapnya wajah keren yang dipenuhi cambang bauk itu. Kemudian agaknya wajah keren itu dapat dikenalnya dan terdengar penyahutannya yang diucapkan dalam keadaan tak sadar. Ah, kiranya engkau, kawan. Sejak tadi memang aku sudah agak mengenal suaramu dan mengenal pula permainan golokmu. Kiranya aku telah bertempur dengan kawan sendiri. Sambil berkata demikian, Leng Huat berjalan menghampiri perampok itu dan kemudian kedua orang tersebut saling berangkulan. Ini membuktikan bahwa dua orang ini adalah sahabat lama yang baru bersuah kembali setelah lama berpisah. Hal itu benar-benar menyebabkan Ho Kim Teng yang menyaksikannya makin tercengang dan heran. Bagaimana keadaanmu selama kita berpisah? Tanya Leng Huat kepada kawan lamanya itu dengan suara perlahan akan tetapi cukup jelas terdengar oleh Kim Teng yang berdiri terpaku. Keadaanku tetap baik-baik saja dan kehidupanku pun tetap sebagai perampok miskin, sahup perampok itu dan kemudian balas bertanya, Adapunkah sendiri setelah kini menjadi piausu? Tentu keadaan kehidupan sudah berubah dan tentukah sudah kaya, bukan? Ah, kau menyindir, kawan kata Leng Huat setelah menarik napas. Kehidupanku memang berubah, karena kalau tadinya aku menempuh kehidupan yang oleh umum dianggap sebagai penjahat, maka sekarang aku menempuh hidup dengan jalan halal dan jujur. Namun keadaanku tetap saja seperti dulu, Miss Kim. Karena aku bekerja sebagai piausu yang menerima upah sekedarnya. Mana mungkin aku bisa menjadi kaya? Kini terjawablah teka teki di benak Hokim Teng, kiranya istilah bekas kawan sehaluan yang dikatakan oleh perampok itu tadi telah memberi kenyataan baginya, bahwa Cio Leng Huat yang tidak diketahui asal usulnya dan yang telah menjadi pegawainya itu adalah bekas perampok. Hal ini benar-benar tidak pernah disangkanya. Namun dalam pada itu Hokim Teng merasa agak lega juga karena mengingat bahwa meskipun Cio Leng Huat itu bekas perampok tapi kenyataannya telah kembali menempuh jalan yang benar. Kini ia bertemu dengan kawan bekas seperjuangannya yang ternyata sangat lihai itu dan kedua orang itu beramah-tamah. Diam-diam Hokim Teng mengharapkan bahwa Leng Huat akan dapat berkompromi dengan sahabatnya itu. Daripada bermusuhan dengan seorang lihai seperti perampok itu, lebih baik mengambil sikap berkawan. Biarlah aku memberinya sedikit uang, sebagian uang penyewa jalan asal saja barang-barang antaran yang menjadi tanggung jawab bisa selamat, pikirnya. Rupanya kita tidak bisa menjadi kaya, terdengar perampok itu berkata pula seakan-akan menyesali nasibnya. Dan, masih adakah cita-citamu seperti dahulu itu? Cita-cita ingin menjadi seorang kaya Cio Leng Huat menegas. Si begal tunggal itu mengangguk. Leng Huat menghela nafas dan berkata, cita-cita masih tetap menyala di dada, akan tetapi apa daya seng nasib membatasi keadaan diri. Tiba-tiba perampok itu tersenyum aneh dan matanya yang liar itu melirik ke arah Hokim Teng sebentar, kenapa sekarang kau menjadi begini pendek akal? Bukankah harta kekayaan bagi kita? Sudah berada di depan mata. Bukankah barang yang kau kawal itu cukup untuk membuat kita kaya mendadak? Bukan main kagetnya Hokim Teng mendengar kata-kata itu, dan ia hanya menanti betapa sikap Cio Leng Huat selanjutnya. Ada pun Cio Leng Huat sendiri menjadi bengong, seketika mencerminkan bahwa pikirannya sedang bekerja keras menganalisa ucapan kawannya itu, lalu tanyanya, apa yang kau maksudkan? Kita sikat saja barang itu lalu kita bagi dua, dengan demikian bukankah cita-cita kita yang sejak dulu itu dapat tercapai tanda tanya? Cio Leng Huat mengerutkan keningnya dan sesungguhnya hati dan pikiran orang ini sedang bertempur hebat mempertimbangkan saran perampok itu. Pikirannya yang sehat memang tidak menyetujui, akan tetapi hatinya yang dipenuhi nafsu ketamakan merasa sangat setuju. Betapapun juga, pikir Leng Huat akhirnya disisihkan oleh suara hatinya. Dan memang seorang manusia yang tidak bijaksana dan tidak beriman teguh, lebih banyak mempergunakan suara hati yang dikuasai nafsu jahat daripada pikiran, dari otak yang sehat. Demikianlah dengan Leng Huat, seorang bekas perampok yang pada dasarnya memang berahlaku rendah, tentu saja saran dari bekas kawan sehaluannya itu membangkitkan jiwa jahatnya. Setelah keputusannya bulat, berkatalah ia dengan nyaring dan bersemangat sehingga terdengar jelas oleh Hokim Teng yang sejak tadi hatinya sudah berdebar-debar. Kau benar-benar berotak jerdas dan aku setuju dengan usulmu. Mari sama-sama kita ganyang saja rejeki nomplok ini. Manusia berdebar. Sungguh tak ku sangka bahwa kau orang Shichio ini adalah seorang berjiwa berjat. Makian ini terlompat dari bibir Hokim Teng sambil menudingkan pedangnya ke arah Leng Huat. Pengusaha Piau Kiyok ini bukan main marahnya setelah mengetahui bahwa orang Shichio itu, yang tadinya ia harapkan dapat berkompromi dengan si penjahat, ternyata kini berbalik haluan sampai 180 derajat. Tadi kawan kini terang-terangan menjadi lawan. Shichio Leng Huat ketawa bergelak, ketawa yang tak pernah diunjukkannya selama ia menjadi pekerja di perusahaan ekspedisi itu. Lalu tanyanya dengan nada mengecek dan sikap menantang. Habis, sekarang kau hendak terbuat apa? Bajingan rendah Shichio. Aku telah bersumpah bahwa aku akan menjaga nama perusahaanku, maka mengenai barang yang dipercayakan kepadaku untuk mengantarnya ini sudah tentu akan ku jaga dan ku bela dengan pertaruhannya. Terus hanya waktu balas hokim teng yang dadanya sudah terasa panas bagaikan dibakar, karena pengusaha Piau Kiyok ini benar-benar amarahnya sudah meluap menghadapi sikap pegawainya yang hianat itu. Ah, saudara Chiyo tiba-tiba si perampok tunggal itu menukas sambil menyabetkan goloknya ke samping. Mengapa kita mesti banyak perang mulut seperti perempuan bawel? Lebih baik kita cepat bekerja, bikin beres Piau Tau yang kepala batu ini dan sikat barang-barang itu. Tidak perlu membuang-buang waktu percuma. Kau betul. Marilah kita selesaikan sahut Chiyo Leng Hoat dan kedua orang yang memang dulunya merupakan duit tunggal ini tanpa memberi peringatan lagi langsung menerjang, mengeroyok hokim teng yang segera menggerakkan siang kiamnya sambil berseru marah, dan selanjutnya terjadilah pertempuran seru. Golok di tangan perampok berowokan itu menyambar-nyambar ganas sekali setiap sabetannya mendatangkan maut. Toya di tangan Chiyo Leng Hoat pun tak kalah dasyatnya dan memang orang si Chiyo yang berahlak berengsek seorang ahli Toya yang lihai sekali, sehingga Toya itu bergulung-gulung laksana badai taufan mengancam keselamatan diri majikan yang dikhianatinya. Namun hokim teng adalah seorang yang berjiwa gagah dan bersifat satya, meskipun ia maklum bahwa dua orang manusia keji yang mengeroyoknya itu masing-masing berkepandayan jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri sehingga tentu bukan tandingannya. Namun ia sudah berlaku nekat dan tidak mau menyerah mentah-mentah karena ia sudah bertekad lebih baik mati daripada hidup menanggung malu kalau ia tidak dapat menjamin barang antaran yang telah orang percayakan di bawah kawalannya ini. Maka dengan sepasang pedangnya yang bagaikan kilat menyambar-nyambar ia mengerahkan seluruh tenaga dan semua kepandayannya, mengadakan perlawanan secara gigih dan mati-matian. Demikianlah sifat seorang gagah, baginya lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Artinya bagi hokim teng selaku penguasa piau kiok yang mempunyai rasa tanggung jawa penuh akan barang kawalannya, lebih baik nyawa melayang bersama lenyapnya barang. Tanggungannya itu daripada hidup menanggung malu, karena harga diri jatuh dan nama baik tercemar. Akan tetapi betapapun hokim teng melawan dengan dekat dan mati-matian, perlawanan yang dilakukannya hanya mampu bertahan dalam waktu 30 jurus saja. Menghadapi si perampok tunggal seorang saja tadi sudah membuatnya kewalahan sekali apalagi sekarang melawan dua orang yang bermaksud membunuhnya, karuan saja membuatnya amat ripuh dan payah. Dan akhirnya piau su yang bernasib malang ini terdengar menjerit ngeri dan tubuhnya roboh berlumuran darah serta nyawanya melayang seketika itu juga. Ternyata hokim teng telah menemui ajalnya karena selain lambungnya terbabat oleh golok si berwok, juga tulang batok kepalanya pecah karena dihantam oleh toyachi oleng huat. Setelah merobohkan korbannya, kedua manusia keji itu memperdengarkan suara ketawa iblis dan mereka lalu menyambar tali dua ekor keledai yang dibebani harta benda berharga itu. Dua orang anggauta piausu yang menjaga dua ekor keledai tadi sama sekali tidak berdaya ketika tubuh mereka dibikin terpental sedemikian rupa karena ditendang oleh kedua perampok itu. Mereka segera menuntun keledai-keledai itu dan kemudian menghilang di antara hutan belukar, diikuti oleh putra Chio Lenghuat. Ada pun beberapa orang anggauta piausu yang bernyali tikus, yaitu mereka yang berlari ketakutan dan menyembunyikan diri tadi, setelah melihat dari tempat pengintaian mereka bahwa manusia duitunggal itu pergi, mereka baru berani keluar dari persembunyiannya dan berlarian menghampiri tubuh majikannya yang sudah menjadi mayat itu. Oleh mereka inilah mayat Ho Kim Teng digotong dibawa kembali kesian dan diterima oleh Nyonya Ho bersama puterinya dengan tangis sedih yang mengharukan. Kalau awak sedang sial, azab tidak kepalang dan demikianlah dengan kemalangan yang menimpa Nyonya Ho. Di samping kematian suaminya yang merupakan pukulan hebat, ada lagi suatu peristiwa yang membuat Nyonya ini dan puterinya menjadi makin sengsara. Yaitu, baru saja jenazah Ho Kim Teng selesai dikebumikan, Nyonya Ho mendapat kunjungan si hartawan pengirim barang itu. Hartawan ini ternyata tidak mau mengerti akan perampokan itu dan ia bersikeras meminta ganti kerugian tanpa mempunyai rasa kasihan sedikit pun terhadap keluarga Piao Su yang malang itu. Akan tetapi Nyonya Ho adalah seorang wanita yang bijaksana. Ia merasa bertanggung jawab atas silangnya barang-barang itu dan ia ingin menjaga nama mendiang suaminya supaya tetap bersih. Maka dengan hati ikhlas lalu dijualnya segala barang peninggalan almarhum suaminya, termasuk rumah dan tanahnya. Dan uang hasil penjualan ini kemudian diserahkan kepada si hartawan tersebut yang menerimanya dengan puas walaupun menurut anggapannya uang itu masih belum sesuai dengan harga barang yang hilang itu. Demikianlah, setelah kehilangan suaminya dan sekaligus menjadi miskin benar-benar, Nyonya Jandaho bersama puterinya yang ketika itu baru berumur 12 tahun, dengan membawa azab yang tak terlukiskan, pada suatu hari meninggalkan kota Sian dan pergi merantau tanpa arah tujuan. Kedua ibu dan anak ingin mencari kedua manusia pembunuh itu untuk melepaskan dendamnya. Andai kata berhasil bisa diketemukan, apa daya mereka terhadap orang-orang jahat yang berkepandayan jauh lebih tinggi daripada kepandayan mendiang suaminya. Sedangkan Lilan Eng dan Nonahoyang Hoa hanyalah wanita-wanita lemah yang sedikit pun tak mengerti ilmu silat. Mereka terlunta-lunta sampai beberapa bulan. Ibu dan anak yang belum pernah melakukan perjalanan jauh, apalagi dengan jalan kaki seperti ini, kaki mereka menjadi bengkak-bengkak. Beberapa setel pakaian yang mereka bawa, satu demi satu telah dijualnya untuk pengisi perut sehingga akhirnya tidak ada secabik pakaian lagi yang tinggal, kecuali pakaian yang lekat di badan mereka, dan ini tentu saja mereka tak dapat menjualnya. Nyonya Jandah Hoa atau Lilan Eng sudah berusaha mencari pekerjaan, akan tetapi tidak pernah berhasil sehingga akhirnya keadaan mereka benar-benar menyedihkan. Pakaian mereka compang-camping dan kalau perut mereka terasa lapar terpaksa mereka mencari makanan dari belas kasihan orang, yaitu mengemis. Perjalanan mereka dilakukan tanpa rencana dan tidak memperhitungkan sama sekali sebelumnya, karena hanya menurutkan pengaruh kedukaan dan pikiran gelap saja. Akhirnya pada suatu hari mereka tiba di kaki bukit Tai Paksan, suatu tempat yang jauh sekali letaknya di sebelah utara Sian. Waktu itu hari sudah senja dan mendung hitam bergulung-gulung menutup picak rawala dan disusul dengan hujan lebat yang turunnya secara mendadak sekali. Nyonya Jandaho dan Yang Hoa dengan tersok-sok berlari mencari tempat berteduh dan mereka mendapatkan tempat yang terdekat, di bawah umper sebuah biara wanita yang di atas pintunya terpanjang papan bertuliskan tiga buah huruf. Tian An Si. Ketika kaki mereka menginjak umper tersebut kebetulan pintu kuil tengah terbuka dan seorang jarawati tampak berdiri di ambang pintu. Agaknya Niko muda itu hendak menutup pintu supaya percikan hujan yang lebat itu tidak masuk ke dalam kuil. Dan benar saja. Ketika dilihatnya kedua ibu dan anak yang nampaknya seperti jembel itu mendatangi dan berteduh di emperbio, biarawati muda itu buru-buru saja menutupkan pintunya, seakan-akan takut kalau dua orang peneduh itu minta masuk dan mengotori lantai kuil yang bersih dan mengkilap itu. Sampai malam hari, hujan belum juga reda sehingga kedua ibu dan anak yang hidupnya sudah tidak mempunyai pegangan itu masih tetap berdiam di situ. Lan Eng mendekap puterinya yang kedinginan dan mereka berdiri di sebuah sudut emper untuk menjauhi percikan air hujan yang terhembus angin malam yang agak kencang. Lan Eng mengharapkan hujan itu reda, supaya ia dan anaknya bisa pergi dari situ dan mencari tempat berteduh lagi di lain emper yang lebih luas, di mana mereka akan bisa tidur dengan berbaring. Ketika malam sudah agak larut dan Lan Eng serta Yang Hoa masih berada di situ, tiba-tiba pintu kuil itu dibukakan orang dari dalam dan tampaklah oleh Lan Eng seorang nikau tua menyembulkan kepalanya dari ambang pintu dan memandang kepada mereka. Lan Eng menduga pasti nikau itu akan mengusirnya, akan tetapi tak disangkanya sama sekali bahwa biarawati tua itu lalu menegurnya dengan irama katanya yang ramah. Agaknya jiwi, kalian berdua, sudah sejak sore tadi berteduh di sini? Lan Eng cepat memberi hormat sambil merangkapkan kedua tangannya dan menyahut, benar sutai. Maafkanlah kami ibu dan anak yang hina ini, karena hujan belum juga meredah terpaksa kami lama sekali menumpang meneduh di sini dan agaknya kami telah mengganggu sutai. Melihat sikap yang begitu sopan dan mendengar kata-kata yang diucapkan oleh nyonya itu demikian teratur, Terlihatlah nikau tua itu tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil. Agaknya, maklumlah ia bahwanyonya dan nona kecil yang kelihatannya seperti jembel itu, bukanlah pengemis benar-benar. Menurut penglihatannya yang tajam dan menurut firasat yang berdasarkan batinnya yang sudah luhur, Mereka itu adalah ibu dan anak yang tertimpa nasib malang, sehingga menjadi sengsara dan terlunta-lunta. Maka kemudian katanya, Tiada sesuatu yang mesti dimaafkan karena kalian sama sekali tidak mengganggu Pini. Bahkan Pini keluar dan menemui kalian untuk mengundang kalian masuk dan sebaiknya kalian menginap saja di dalam biok kami. Mari, masuk nikau itu berdiri di sisi ambang pintu sambil tangannya menggami Tilan Eng dan putrinya.